Kekributan antar dua kelompok pengunjung hiburan malam pada Rabu Dinihari diskotik di kawasan Jakarta Barat masih tutup dan tidak ada aktivitas. Dalam peristiwa ini, tiga orang mengalami luka bacok, satu di antaranya tak terselamatkan. Beginilah kondisi area luar diskotik bandara di kawasan Jalan dan Mogot ke Bonjeruk, Jakarta Barat pada Rabu pagi. Atau beberapa jam setelah terjadi keributan antar dua kelompok pengunjung yang membuat satu orang tewas, dua luka kritis terkena bacokan. Keributan terjadi Rabu Dinihari. Peristiwanya berlangsung cepat ketika beberapa saat setelah terdengar suara teriakan, warga melihat tiga orang tergeletak di trotoar dalam kondisi bersimbah darah. Polisi yang datang dan langsung melakukan penanganan mendapati satu orang korban atas nama Lili Rustandi sudah tak lagi bernyawa. Sampai Rabu pagi, polisi masih memburu para pelaku pembacokan. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Masih dari ibu kota, seorang sopir bus Kopaja tadi pagi tertabrak mobil minibus di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Naas, korban yang menderita luka serius di kepalanya langsung tewas di lokasi kejadian. Saat dievakuasi petugas kepolisian, korban yang diketahui bernama Pantar Manurung warga Depok tersebut sudah tergeletak tak bernyawa di atas taman trotoar. Menurut Aibda Uke, petugas Satpatual Polda Metro Jaya, peristiwa bermula ketika korban yang berprofesi sebagai sopir Kopaja turun dari kendaraannya. Tiba-tiba saja korban ditabrak sebuah minibus berwarna putih yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah bundaran HI. Korban pun terpental hingga terjatuh ke taman trotoar. Mobil minibus berwarna putih yang kabur ke arah setia budi tersebut kini dalam pelacakan polisi.